Kurworejo sangat dikenal dengan beduk terbesar di dunia, di Desa Kroyo RT3 RW4 Kecamatan Gebang Kabupaten Kurworejo Haji Ahmad Siduri. Memiliki usaha pembuatan beduk, yang sekarang diturunkan ke M. Fauzi Latif Putra beliau, usaha ini turun-temurun sejak lama, dan beduk terbesar di Kurworejo pernah direvisi oleh M. Fauzi beserta ayahnya. Usaha pembuatan beduk M. Fauzi mulai dari tulir, kayu sampai pengelasan ada di sini. Terima kasih telah menonton! 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 Untuk pembuatan satu buah beduk itu memerlukan berapa lama? Untuk pembuatan beduk satu unit tinggal diameternya. Kalau diameter satu meter kurang lebih sampai barang jadi satu bulan. Kalau misalkan cuma diameter 45 itu setengah bulan sudah jadi. Yang agak lama tentang pengeringan kayunya, material kayunya itu memang agak lama. Apalagi terkendala dengan cuaca, cuaca penghujan mungkin agak lama lagi. Kalau rebana, rebana satu set itu berapa item dan berapa lama pengerjaannya? Untuk rebana yang versinya habib seh itu terdiri dari 11 item itu sudah satu set komplit. Untuk pembuatannya itu kurang lebih 10 hari sudah ready. Mungkin ada harapan atau apa istilahnya? Keluhan dari jaringan menggode? Harapan kita, produk kita bisa berkembang. Apalagi bisa keluar. Untuk material yang dibutuhkan mungkin kita agak kesulitannya di bahan dasar. Kalau seperti beduk itu bahan dasar kan? Karena kita pembuatannya kayunya kayu utuh bukan kayu wapan. Jadi semakin ke depan, kayu yang lilitannya di atas 3 meter up, itu amat sangat sulit. Itu yang jadi kendalanya. Oke, kalau apa namanya mungkin dari konsumen memerlukan sesuatu yang sulit, bisa enggak untuk jaringan kerjakan? Insya Allah selagi masih istilahnya ada sampelnya, mungkin barangkali kita belum pernah bikin. Kalau ada sampelnya insya Allah bisa. Oke, Mas Agung. Tadi saya dengar jaringan pernah menservis beduk terbesar di Purworejo atau di dunia. Menurut jaringan bagaimana, Mas? Sebenarnya kita cuma dari dulu masih almarhum bapak yang mengerjakan. Kita cuma istilahnya jadi teman beliau. Itu tahun 1999. Karena bapak meninggal tahun 2001. Itu sebenarnya kalau dari kita sebagai pengrajin atau pembuat beduk, amat sangat menyayangkan dengan keberadaan beduk yang terbesar di dunia. Nah, itu dengan keberadaannya sekarang karena noncewu. Minta maaf kalau dulu itu pas kita buka itu, di dalamnya itu banyak-banyak sekali. Kalau orang Jawa bilang beribik. Sebenarnya itu bisa diantisipasi setelah kalau misal kulitnya rusak bisa diobati. Harapan saya sebagai pengrajin atau pembuat beduk, karena itu beduk bersejarah harus dirawat sebenar-benarnya. Artinya kalau misalkan beduk itu sudah tidak ada karena dimakan usia, karena keteledoran masyarakatnya yang khusus menangani beduk itu, nanti beduk itu sudah hancur, tidak ada sejarah lagi di Purwurzu. Istimewa banget. Jadi berarti jendela juga memperhatikan beduk tersebut agar tidak punah. Iya, insya Allah begitu Pak. Kalau misalkan dimintai bantuan untuk servis lagi, ya kita insya Allah siap. Oke, terima kasih. Mas Fawzi, untuk pemasaran beduk sampai mana saja sudah? Untuk pemasaran beduk, alhamdulillah kita sudah sampai Jambi, dan kebetulan ada tenaga kerja Indonesia yang sudah berdomisili di Malaysia. Alhamdulillah sudah sampai ke Malaysia produk-produk dari kami, Pak Wan. Oke, terima kasih. Pak, terakhir Pak. Kalau pesan di sini bisa enggak Pak? Yang ukurannya kita biasanya tinggal, insya Allah bisa. Insya Allah pada biasanya kita bisa, dan insya Allah menerima pesanan asal masih di batas yang kita punya. Artinya kalau diameter di atas 1 meter up itu amat sangat jarang sekali menemui kayu yang utuh. Oke. Nomor HP-nya Pak nanti? Nomor HP kita yang bisa dihubungi 081-328-728-993. Itu bisa untuk SMS, bisa telepon seluler, atau bisa WA. Oke. Terima kasih Mas Wazi. Semoga usaha ini semakin lancar, berkah, dan banyak dikenal di masyarakat, khususnya Pururjo. Iya, amin amin Pak Wan, terima kasih sekali Pak Wan. Siap, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain kalian, Sinten? Saya Saiful. Oke, saya Saiful. Saya Saiful. Di sini lagi pesan apa ini Ustaz? Ini kelengkapan buat Hadroan Santri. Oh gitu ya? Iya. Menurut Ustaz bagaimana produksi di sini? Masya Allah, pertama kali masuk, dari belakang sampai depan temunya ini semuanya. Maksudnya tadi di meja makan, bisa dirahapi, terbang semua. Bisa saja Ustaz itu? Insya Allah. Ini lengkap sekali, Pak Wan. Lengkap sekali. Dan banyak yang datang ke sini, santri-santri itu dari mana-mana pada datang ke sini untuk beri di sini. Iya, mudah-mudahan usaha ini usaha yang sekalian siar dakwah Islam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberikan keberikan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan dengan adanya ini, Islam semakin berjaya. Amin. Alhamdulillah. Saya Saiful. Banyak bagus-bagus. Oh gitu. Banyak bagus-bagus. Kualitasnya? Ya, kualitasnya ini bermacam-macam mau seri yang level seperti apa itu ada sebagainya. Iya, mau terbang Jawa, ada, mau untuk hadro-hadra itu. Itu insya Allah sudah menemukan semua. Oke. Harapannya gimana, Tad? Harapannya ya semoga bisa lebih banyak memberikan manfaat. Terkadang orang ingin punya, gitu kan, cuma terkendala biaya. Tapi insya Allah datang di sini, itu dapat kualitas bagus, mendapatkan harga khusus insya Allah. Ya, terima kasih, terima kasih. Oke, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton